Kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini nih saya mau sharing tentang pusaka-pusaka Bagi kamu pecinta-pecinta pusaka Kamu wajib tonton nih Aku mau sharing 7 pusaka tingkat tinggi Dimana pusaka ini jarang sekali orang yang memilikinya Kalau hanya seperti tongkat, keris, batu aki, mustika, atau yang lainnya Itu mungkin banyak Mungkin di luar sana banyak Seperti bedara karang, jenglot, di luar sana itu banyak Tapi kali ini saya mau sharing 7 pusaka tingkat tinggi Yang jarang dimiliki orang Dimana perlu kalian ketahui Pusaka adalah alat-alat bantu Yang disediakan oleh Tuhan Allah Untuk membantu hamba-hambanya Entah dia bangsa jin Entah dia bangsa malaikat Entah dia bangsa iblis Entah dia bangsa manusia Semuanya disediakan alat bantu Contoh di alam manusia Kamu punya sepeda motor atau mobil Itu adalah alat bantu untuk bertransportasi Mengantarkan satu ke tempat, satu tempat, ke tempat yang lain Sama Kamu punya pisau Pisau itu juga alat bantu untuk mempermudah kamu Dalam memotong buah atau memotong sayur atau yang lainnya Itu di alam manusia Di alam gaib juga seperti itu Ada pun tujuh pusaka Yang tingkatannya itu tinggi Yang jarang dimiliki orang Dan hanya orang tertentu Yang bisa memilikinya Yang pertama adalah Bokor Kencono Kamu tahu ya Bokor Kencono Seperti orang-orang Jawa Bahkan dikidungkan, ditembangkan Pernah dengar lagu Jawa seperti ini Ada dewa mengelang-elang jagad Atau dia itu mengelilingi jagad Membawa Bokor Kencono Jadi Bokor Kencono ini adalah Gudangnya para pusaka Bokor Kencono ini adalah pusaka penyimpanan Berbagai macam pusaka Dimana Bokor Kencono ini adalah pusaka khusus Yang hanya dimiliki dewa-dewa Tidak dimiliki orang-orang biasa Tidak dimiliki oleh paranormal Bokor Kencono adalah pusaka khusus Yang hanya dimiliki oleh para dewa Dimana di dalam Bokor Kencono ini Bisa menampung ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu Panganjutaan pusaka Dimana Bokor Kencono ini Murni terbuat dari alam Dimana Dia adalah Unsur utamanya adalah Emas murni 24 karat Yang tercipta di lapisan bumi bawah Di lapisan bumi bawah Jadi tidak di bumi bagian atas ya Tapi bumi bagian bawah Yang kedua adalah Cupu Manggala Sama seperti halnya Bokor Kencono Cupu Manggala adalah Pusaka penyimpanan pusaka Pusaka yang bisa menampung Banyak pusaka Cupu Manggala ini Khususnya untuk menampung pusaka-pusaka yang kecil Seperti merah delima Seperti mustika kecil-kecil Itu disimpan di Cupu Manggala Sedangkan Bokor Kencono Adalah penyimpanan pusaka yang besar-besar Seperti batu wake Pedang Keris Panah Tombak Perisai Jubah Lalu apalagi Bongkahan-bongkahan Kayu Masih banyak lagi Yang ketiga adalah Pedang kilat Pedang kilat ini adalah Pedang kedewaan Pedang kilat ini adalah Suatu pedang Dengan kecepatan Seperti kilat Kalian tahu kilat ya Kecepat Begitu cepat Sama Kekuatan pedang ini sangat cepat Drop Dengan kecepatan seperti kilat Dan sambaran Seperti petir Bila menyambar Bila mengenai sasaran Itu bagikan petir Ini adalah pedang Dengan tingkat tinggi Karena Pedang ini Mampu Bergerak dengan Gesit cepat Yang keempat Yang keempat Wijayakusuma Wijayakusuma atau Kembang Wijaya Kembang Wijaya ini adalah Pusaka penyembuhan Tingkat tinggi Bahkan Kembang Wijaya ini Mampu Menghidupkan Orang-orang yang mati Pada Saat dia Belum Takdirnya mati Jadi Orang-orang yang mati Seperti mati Dalam perang Kecelakaan Bunuh diri Dibunuh Mereka Belum Saatnya mati Tapi mereka sudah mati Mereka bisa Dihidupkan Dengan pusaka Wijayakusuma ini Dan Wijayakusuma ini Adalah pusaka yang masih hidup Wujud bunganya itu Masih bunga segar Masih hidup Jadi Kalau Kayak ada Yang menemukan Penarikan pusaka Wijayakusuma Itu palsu Wijayakusuma yang sebenarnya Itu masih hidup Masih segar Dan tidak akan Pernah layu Bisa Mengobati segala Penyakit Dan bisa Menghidupkan Orang mati Ketika takdirnya Belum mati Lalu yang kelima Adalah Penjara Langit Pusaka Penjara Langit Adalah suatu Pusaka Yang bentuknya Seperti Kurungan Dimana Pusaka ini Fungsinya Untuk Memenjarakan Atau Mengurung Para penjahat Dan Dibawa Ke langit Para penjahat Yang dikurung Di dalam Penjara Langit ini Dia akan Dibawa Ke langit Angkasa Dimana Pusaka Penjara Langit Ini Tidak Mudah Dibuka Segala Bentuk Kekuatan Kesaktian Ataupun Pusaka Tidak Bisa Membuka Penjara Langit Hanya Orang-orang Tertentu Yang bisa Membukanya Tidak Enam Paku Bumi Paku Bumi Adalah Pusaka Yang fungsinya Sebagai Pendamping Kekuatan Bumi Bumi Ini Adalah Wujud Nyata Tapi Bumi Juga memiliki Wujud Halus Wujud Halus Bumi Inti Kekuatan Bumi Itu Dinamakan Paku Bumi Paku Bumi Fungsi Utamanya Adalah Menjaga Keseimbangan Bumi Tanpa Adanya Paku Bumi Bumi Tidak Akan Seimbang Ibaratnya Timbangan Dengan Paku Bumi Semuanya Aman Setara Ketika Paku Bumi Dicabut Hilang Maka Bumi Akan Anjlok Amblis Maka Dari Itu Fungsi Utama Paku Bumi Adalah Menyeimbangkan Bumi Supaya Semuanya Dalam Keadaan Terkendali Lalu Yang Ketujuh Yaitu Adalah Kaca Penggala Kaca Penggala Meripat Sewu Bokor Penggala Itu Adalah Pusaka Pusaka Alam Itu Adalah Pusaka Atau Bisa Disebut Sebagai Cermin Alam Ini Fungsi Cermin Ini Yaitu Bisa Melihat Masa Lalu Bisa Melihat Tragedi Tragedi Yang Sedang Terjadi Dan Bisa Memprediksi Masa Depan Dimana Kaca Penggala Meripat Sewu Bokor Penggala Basu Penggala Cermin Lampion Cermin Paisan Itu Itu Adalah Cermin Alam Bukan Buatan Manusia Bukan Buatan Makhluk Tetapi Pusaka Ini Pure Dibuat Secara Alami Dengan Proses Waktu Yang Sangat Lama Terbentuk Secara Alami Itu Sekilasan Mengenai Tujuh Pusaka Tingkat Tinggi Dimana Pusaka Pusaka Ini Hanya Dimiliki Orang Orang Tertentu Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Selalu Meninggal Link Komen Di Kolom Komentar Sebagai Tanda Kehadiran Kamu Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini Terima Kasih